Halo, bertemu dengan saya kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan stats keempat dari Time Bukan Series Bukan Desuyo. Di stats keempat ini kita akan melawan Time Bukan dan Itadakimon. Dulu seri Time Bukan ini pernah tayang di Indonesia, tepatnya di Space Tune. Dan beberapa seri dari Time Bukan Series juga ada, khususnya Kirame Giman tapi dia belum muncul di game ini. Karena memang baru di tahun 2000 kalau tidak salah. Di stats keempat ini yang paling berbahaya sebenarnya pada tong-tong ini. Kadang ada yang berisi luruh. Tapi untuk yang di mode normal tidak ada untungnya. Jika kalian sadar sendiri ada babi di jembatan. Entah kenapa di seri Time Bukan Series ini babi itu sangat kental di seri ini. Entah dari yang dari Time Bukan sampai Yeterman itu semua ada. Saya sampai heran. Langsung disebut batan. Mereka paling termutilasi di seri ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap kali saya melihat batan muncul di seri selalu kondisinya mengenaskan. Dan ini dia boss pertama kita. Dia adalah Mecha Buton. Serangan dia cuma menembak dan menubruk. Cuma itu. Tapi di mode spesial lumayan sulit. Untuk yang di mode ini lumayan mudah. Untuk serangan tubrukan dari Mecha Buton sendiri sering menyerempet saat. Nah seperti ini. Jadi harus bergerak terus. Nah ini serangan lain dari Mecha Buton. Tapi cuma muncul sekali-sekali. Ini belum kalah. Dia masih ada si tentonya. Nah ini baru kelar. Kalau sudah kalah tentonya baru menang. Tidak. 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 ini berat akan suka. Anda lagi digunakan. Tidak men nenya habis. Atau bergerak kota. Di bagian ini kalian harus hati-hati karena ada ikan yang lewat. Nah itu, sering mengganggu itu Dan ini dia boss kedua dari seri timebookan Dia adalah kewagatan Dan ada lebah di belakangnya Itu adalah satelitnya Untuk melawannya lumayan tricky Jadi kalian cuma harus menyerang dengan cara melempar bom-bom itu saja Jangan sampai kalian menembaknya Karena nanti akumulasi damagenya akan dikembalikan oleh si lebah Menjadikan sebuah tembakan Dan paling parahnya di mode spesial itu ada 3 lebahnya Yang harus diperhatikan itu adalah ini Terenggiling-terenggiling yang ada di bawah Lumayan mengganggu Oke sudah kelar Selanjutnya kita akan melawan Itadakiman Kenapa saya tahu semua musuhnya Karena saya sudah main terlebih dahulu sebelum membuat video ini Karena kalau tidak latihan juga sulit memainkan game ini Mati berkali-kali Seperti itulah Dan ini dia mecha dari Itadakiman Yang pinguin Bisa menjadi burung pelikan Mengeluarkan api Untuk yang sekarang ini Dia di mode pinguin Akan menembakkan es Nah ini mode pelikannya Lah sudah kalah Biasanya agak sulit melawan ini Tumpen cepat Dan ini dia mecha kedua dari Itadakiman Sebuah kangguru Saya tidak tahu namanya Dia akan melemparkan bola dan Berapa suriken berwarna hijau Anehnya suriken ini Kalau kalian di pojok belakang Tidak akan terkena damage-nya Memang tidak susah lawan yang bus ini Lah kok ada orang piknik di dalam gua Aneh Dan ini dia boss terakhir kita Dia adalah Itadakiman Yang menaiki Mecha Kabuto Kita nunggu dia henshin dulu Agak lama soalnya Untuk gaya serangannya di awal Dia akan menusuk kalian 2 kali Nah seperti itu Sudah 2 kali Selanjutnya dia akan merubah serangannya Serangan dia ada Gatling yang seperti itu Lalu ada laser dari matanya Dan Yang satunya itu Roket dari Bagian belakangnya Yang bagian roket itu Ada petunjuknya Di bagian bawah seperti itu Jadi kalian bisa menghindarinya Saya sarankan untuk Berubah menjadi Geodemica Di akhir-akhir seperti ini saja Karena terkadang ada Boss yang nyawanya Banyak Jadi agak sulit di kalahkan Oh my god Langsung kelar Terima kasih telah menonton! 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 one yeterman lagi jadi itu tadi gameplay dari stage keempat dari tembukan series bukan desu yu untuk stage final atau stage 5 akan kita lanjutkan di lain video jadi mungkin sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon maaf akhir kata dari saya dan see you next video adios hai hai